Sahabat Alkitab, saat ini kita akan mempelajari sunat dalam Alkitab dan hubungannya dengan keselamatan. Jadi, sunat dalam Alkitab ini adalah praktik memotong kulit katan pada penis laki-laki. Dalam Alkitab, sunat pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Abraham sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Tertulis dalam kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Sunat menjadi tanda identitas bagi bangsa Israel, membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, sunat memiliki beberapa makna dalam Alkitab. Pertama sebagai tanda perjanjian, yaitu sunat tanda fisik perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Ini melambangkan komitmen Tuhan Allah menjadi Allah bagi mereka dan komitmen mereka untuk menyembah Dia saja. Yang kedua, sunat melambangkan kekudusan, melambangkan pemisahan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain dan dewa-dewa mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah umat kudus yang dihususkan bagi Allah. Yang ketiga, sunat melambangkan penyerahan diri umat Israel kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka bersedia mentaati hukum-hukum Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Lalu apakah hubungannya sunat dengan keselamatan? Sahabat Alkitab, sunat tidak secara langsung menyelamatkan orang. Ini perlu menjadi catatan penting kita. Keselamatan dalam Alkitab datang melalui iman kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Namun, sunat memiliki beberapa hubungan dengan keselamatan. Bila sunat dilihat sebagai gambaran dari pembaptisan Kristen, sama seperti sunat memotong daging secara fisik, baptisan memotong dosa dan kehidupan lama kita. Kedua tindakan ini melambangkan awal baru dalam hubungan kita dengan Allah. Lalu, sunat juga menunjuk pada keselamatan. Seperti sunat yang dilakukan Abraham menunjuk pada keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Abraham percaya kepada Allah dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Tertulis dalam Kitab Taurat Musa, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sama seperti iman Abraham membawa keselamatan, iman kepada Yesus Kristus juga membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sunat juga mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Yesus Kristus. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan keselamatan dan bahwa Allah telah berjanji untuk menyediakannya. Memang, sunat adalah praktik penting dalam perjanjian lama yang memiliki beberapa makna simbolis. Meskipun sunat tidak secara langsung menyelamatkan orang, sunat memiliki beberapa hubungan dengan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu, apakah orang Kristen perlu disunat untuk menerima anugerah keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Perjanjian sunat dalam Alkitab yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya tidak berlaku lagi bagi orang Kristen di masa kini. Mengapa? Karena keselamatan dalam kekristenan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, bukan melalui tindakan lahiria seperti sunat. Perjanjian baru dengan jelas menyatakan bahwa sunat tidak lagi diperlukan untuk keselamatan. Dalam kisah para rasul 15 ayat 1-29, para rasul dan penatua gereja membahas apakah orang non-Yahudi yang bertobat kepada Kristus perlu disunat. Mereka memutuskan bahwa sunat tidak diperlukan, dan keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus saja. Sunat dalam perjanjian lama melambangkan penyerahan diri kepada Allah dan pemisahan dari dosa. Dalam kekristenan, fokusnya adalah pada perubahan hati dan hidup baru dalam Kristus. Sekali lagi, fokusnya adalah pada hati. Yesus berkata, Perkataan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 21 ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang mengaku mengikuti Yesus tetapi tidak hidup sesuai dengan ajarannya. Mereka mungkin melakukan mujizat atau bernubuat atas nama Yesus, tetapi hati mereka tidak tulus, dan mereka tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sahabat bisa membacanya secara lengkap untuk mengerti hal ini dalam Injil Matius 7 ayat 15-20. Rasul Paulus berbicara tentang sunat Kristus dalam kolose 2 ayat 11-12. Sunat ini bukan tindakan lahiria, melainkan penyunatan hati. Ada tertulis dalam surat kolose fasal 2 ayat 11. Dalam dia, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini melambangkan pemisahan diri dari dosa dan penyerahan diri kepada Kristus. Fakta menarik untuk kita semua, sunat masih dilakukan di beberapa budaya karena alasan budaya atau kesehatan. Sementara bagi orang Kristen di budaya tersebut, sunat tidak lagi memiliki hubungan dengan keselamatan, tetapi merupakan bagian dari tradisi atau kebutuhan kesehatan. Jadi, sunat adalah keputusan pribadi saat ini. Beberapa orang Kristen mungkin memilih untuk disunat karena alasan pribadi, dan itu adalah keputusan pribadi yang harus dihormati. Kesimpulan dari pembahasan kita tentang sunat dalam Alkitab dan hubungannya dengan keselamatan adalah ini. Keselamatan dalam kekristenan adalah anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Sunat tidak diperlukan untuk menerima keselamatan. Fokusnya adalah perubahan hati dan hidup baru di dalam Yesus Kristus yang mati disalib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, dibangkitkan kembali untuk memberikan pengharapan hidup yang sejati dan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari terima anugerah keselamatan dari Allah ini dengan hati yang terbuka. Tuhan Yesus mengasihimu.